Yo what's up guys, balik lagi di channelnya Wefoto Vlog tentunya So ya ya Apa khasnya nih kalian semua nih Semoga kalian baik-baik aja ya Dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan yang mahasiswa Amin So ya guys, jadi hari ini tuh hari Rebu pagi Ya kebetulan gue libur kerja sih Ya gimana ya, gue liburnya tuh hari biasa cuy Jadi, aduh, kalo tewoto tuh hari biasa Main-main hari biasa gitu Cuy, nah jadi hari ini Hari Rebu pagi dan gue Mau ke garasi ya kan So jadi gue mau ke garasi Mau bikin video disana Video kayak apa, kita tunggu aja ya Tapi, tapi sebelumnya Gue mau kasih tau dulu, kalian Buat yang baru pertama kali datang ke channel ini Channel ini tuh isinya tentang riding vlog Test ride, dan juga review motor-motor dengan Modifikasi Thailand look style, so buat kalian Yang tertarik dengan hal-hal Berbau modifikasi khususnya Modifikasi Thailand look style Langsung aja subscribe, gratis gak bayar cuy Anyway, seperti yang gue bilang tadi Jadi gue mau bikin video di garasi Soalnya kemarin Ada beberapa orang yang nanya Bang, garasi tim itu apa sih bang Apa dia bengkel, ataupun Speed shop, atau Club motor, komunitas, gue juga gak tau Makanya gue pengen langsung ke Gue pengen nanya langsung ke orang-orang disana gitu loh Cuy, ya sekalian main-main Gue juga udah lama banget gak nongkrong sama Ariel Udah sebulanan kayaknya deh Gue udah gak nongkrong sama dia Sebenernya pas minggu kemarin gue diajakin ke garasi Coba guenya gak bisa Jadi ya baru sekarang bisa kesampaian WTF Soalnya by the way ini gue ke garasi Pagi-pagi banget ya, jadi gue dari rumah itu Sekitar jam setengah tujuh Gue udah tewe, dan sekarang gak tau jam berapa Gue gak pake jam, pokoknya jelas ini masih pagi banget sih Orang-orang masih pada berat kerja Jadi ya jalanan lumayan rame gini guys Gila sumpah Pagi-pagi namanya berat kerja Orang-orang pada rusu banget Gila Kalau ini sih mending ya Jalan cuma lurus doang gitu loh Juga lebar gitu Mungkin gak terlalu rusu Nanti gue pengen bikin video juga kapan-kapan Jadi gue pengen bikin video Nunjukin ke kalian gimana bar-barnya orang-orang Indonesia Khususnya orang-orang Tangerang ya Di pagi hari pada saat mereka Waktu mereka pada mau berat kerja Itu bar-bar banget Parah sih Semua cara dihalalkan cuy Ada yang lawan arus Ada yang merobos lamu merah Ada yang lewat Toro-Toro What the fuck men sumpah Gue baru tau sih asli So kapan-kapan gue pengen sih bikin videonya Tapi nanti Sekarang video garasi dulu cuy So ya garasi tim sendiri Lokasinya itu ada di Pamulang ya guys ya Jadi kalau kalian tau Universitas Pamulang Kalau dari arah Tangerang Aduh anjir Kalau dari arah Tangerang itu nanti Menuju ke arah Universitas Pamulang Nah pas ketemu Universitas Pamulang Kalian bisa belok kiri Nah abis belok kiri lurus Terus sekitar Ya 500 meter ada kali Nanti kalian bisa contact Orang garasi Kalau misalnya mau main kesana Biar dijemput Oke guys So karena Pamulang masih jauh Jadi kayaknya gue skip dulu videonya deh Soalnya boros baterai juga kan Oke skip dulu guys Dadah Bye Bye So ya guys Jadi gue udah nyampe Pamulang Tadi gue udah belok kanan sih Dari bunderan Eh sorry Tadi gue udah belok kiri sih Dari bunderan kampus Terus Unpam gue udah belok kiri Tadi gue lupa nge-record sih Tapi gapapalah ya Jadi ini gue udah belok kiri Gak jauh sih dari Unpam Sekitar 500 meteran lah So kita masih Dari Unpam masih lurus terus Ntar gangnya Masih di depan sih Nah ini nih Perumahan apa itu anjir Nama perumahnya di coret-coret What the fuck men Perumahan apa itu Andramawina lah Gak tau apaan Nah ini gangnya Nah abis masuk gang Masih lurus lagi Pokoknya ngikutin jalan aja Tempatnya agak ke dalam gitu sih Tapi kalo udah nyampe tempatnya Mereka santai sih Maksudnya enak gitu loh Nah kata pempertigaan Kita belok kanan guys Belok kanan Lurus Terus Oh ini perumahan Andramina Nah kita lurus Bukan di perumahan Andraminanya Tapi kita masih lurus Kalo pemukimannya Kalo kayak Pemukiman kayak kampungannya gitu loh Nah mentok Belok kiri Nah kita masuk ke sana Gang kecil Ya emang gangnya cuma bisa lewat motor doang sih Terus Nah Kita belok lagi Gila kecil banget kan Nah disitu kita belok kan Ini dia Garasi tim Oke Gue ngomong apa ya Gue ngomong apa ya Wah siap-siap-siap Sari ya Aduh Jauh Jauh banget Gila panas lagi Assalamualaikum Webang Webang Nah ngapain nih Gua ada telepon aja Siapa ini ya Enggak tahu Enggak tahu Enggak tahu Enggak tahu Enggak tahu Ini 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 Motor gue baru lihat Ril Motor lu baru Baya Oke Guys Jadi gue udah nyampe di garasi tim Gue nyopot helm dulu kali Ntar gue lanjut pakai kamera satunya Skip dulu ya Bye Sari kata Terima kasih telah menonton 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 bongkar-bongkar motor dimana? di depan tadi tuh? di depan, tempat gue bongkar di depan okeh, langsung ke depan aja real okeh, kita ke depan ini apaan real? ini kamarnya ilham kan biasanya bocah yang suka main ke garasi tuh kayak kemarin tuh yang ada rame bocahnya arab, kalo main ke garasi dia kan jauh, nginep buat anak-anak tidur jadi buat temen-temen nih yang misalnya jauh pengen main jangan khawatir, bisa kok ada tempat di sini mah cuma apa adanya gue gak biasa nge-vlog pake kamera gini sorry ya kalo gak fokus ke muka rambut gue berantakan banget so jadi bangar motor di depan sini hmmm pokoknya workshopnya disini ya iya dong bang ini lagi diapain bang ini abis bersih-bersih dibersihin doang coba dong hidupin doang aduh wakinya lagi di cas mas mau lagi di cas ya ini racing look ya bang ya iya bisa dibilang racing look bisa kali di review nih di channelnya Wemotoclock ada gimana nih kalo kita review nih komen di bawah ya kalo kalian setuju komen di bawah kalo gue review motor apa sih nih Nufo ya Nufo racing look gila sih rangkanya bolong-bolong gitu cuy so nextnya mungkin gue pengen nanya-nanya dikit nih ke orang-orang yang ada di garasi boleh gak sih boleh gak ya oke mungkin sambil duduk kali ya enaknya ya kayaknya kalo berdiri kayak gini kurang gimana gitu gue juga capek anjir kamera berat anjir oke kita set up dulu kita mau ngobrol-ngobrol sama orang-orang garasi oke guys lu pengen liat gue foto vlog gak pake masker nih gua buka nih oke guys jadi tadi gue udah muter-muter di garasi udah dikasih tunjuk tempat nyimpen motor udah dikasih tunjuk workshopnya dimana terus juga udah dikasih tau ada motor apa aja dan sekarang gue udah berdua sama sama orang garasi anjay orang garasi ada Arie Linzagi dan juga ada Ilham VCS CVS sorry tai CVS jadi gue mau nanya-nanya dikit nih ke kalian berdua nih dari kemaren banyak banget yang gak banyak sih ada beberapa orang yang DM gue nanyain garasi jadi mereka sering nanyain gue garasi itu apaan sih bang bengkel kah? atau speed shop kah? atau komunitas kah? atau apa? nah makanya karena gue gak bisa jawab makanya gue bikin video ini buat jawabin pertanyaan-pertanyaan itu nah mungkin bisa dijelaskan garasi itu apa gitu bang bang jadi gimana ya? awalnya apa gimana nih? ya terserah maksudnya ininya dulu garasi itu apa sih? itu cuma tongkrongan sih awalnya cuma tongkrongan doang tapi kalau awalnya cuma ngumpul biasa nongkrong biasa itu cuma pas saat itu mungkin gue punya keinginan buat supaya lebih apa ya? ayo coba bikin nama yuk biar maksudnya biar apa ya? pengen punya sebuah tim gitu ibarat lah kan kalau dulu kan waktu gue jaman-jamannya komunitas kan dulu lagi ramai itu emang nah mungkin udah mungkin lagi surut atau gimana waktu pas komunitas jadi gue pengen mencoba buat punya sebuah kayak tim gitu ibaratnya tim modifikasi atau antara lain itulah pokoknya jadi tongkrongan juga awalnya juga tongkrongan biasa kayak ngopi rokok main game bareng lah apalah ya kan tapi kalau misalnya yang kata lu bilang cuma dibikin cuma apa tongkrongan doang tapi kan lu sendiri bikin-bikin motor gitu loh ada orang yang datang kesini sebagai customer gitu loh buat bikin motor mereka lah masang barang segala macam gitu loh atau lebih bisa dibilang workshop atau bengkel tapi kalau bengkel kayaknya enggak ya jadi gimana tuh lebih ke mana nih sebenernya lebih ke sekedar modifikasi sih sebenernya awalnya ya cuman gue pengen di sisi lain tuh ada kayak projekan ada kayak buat bikin motor dari nol antara apa itu atau cuman kayak restorasi tapi kebanyakan nih yang sering gue kerjaan sih saat ini seperti kayak customer nih misalnya kayak restorasi mungkin dari kaki-kakian atau ada ikan bodi segala macem masang barang part jadi bisa bisa dibilang ini sih apa bisa dibilang apa sih ya workshop lah workshop ya cuman masih berintis banget lah cuman masih masih di rumah gue sendiri bisa gue sembilan garasi tim itu bisa disebut workshop bisa disebut tongkrongan juga bisa disebut tempat buat sharing juga ya bener banget jadi kalaupun misalnya ada orang datang buat bikin motor ataupun restorasi motor disini nerima gitu intinya oke jadi udah terjawab ya garasi tim itu apa jadi kalo misalnya ada yang pengen modif restorasi ataupun nge-chat juga bisa ya kesini ya bisa bisa IG-nya ada disini terus next awalnya gimana sih bisa kebentuk garasi tim nih founders-nya siapa gitu loh yang mencetuskan eh bikin yuk garasi tim dulu sih waktu 2016 sih kayaknya itu gue baru-baru kenal sama Ilham nih 2016 gue sering main kesini nah dulu kenapa gue menyebutnya garasi-garasi itu karena dulu tuh posisinya gak begini dit ya dulu tuh ada garasi bukan garasi juga sih sebenernya kayak rumah kosong itu tuh gak ditempatin sama keluarganya Ilham dan itu buat naro motor gue nyebut buat kamar gue juga ya jadi buat apa garasi buat naro motor nah terus seiring berjalannya waktu si Ilham kan punya kakak nih iya nah kakaknya Ilham udah married dan tempat itu pun di di dilempatin sama kakaknya Ilham jadi rumah nah jadi sekarang di dalam taro motor tapi buat kedepannya bakalan ada garasinya lagi gak? maksudnya kayak lu ngebangun something gitu gue sih pengen banget gitu termasuknya gue sih ada rencana ya mungkin baru sekedar angan-angan ya ya gapapa semua bro iya bener sih kalo emang gue sih pertama awalnya mungkin pengen punya tempat pasti sih kalo emang ada rezeki ya ini masih ngayal lah ngayal ya santai punya tempat juga buat ya bener-bener kayak ada workshop lah gitu biar dijelas juga kan biar gak nganggu kalo kayak gini kan kadang gue suka mengecat gak enak ganggu lingkungan kan gitu kalo ngecat malam juga fisik gitu gue balik lagi pada siklon rumah gue juga nah gue pengen di satu sisi ya gue pengen punya tempat gitu ya walaupun emang sekarang masih belum bisa tapi ya lagi emang ada gue kerjain sekarang ya gue kerjain sekarang gitu sudah gue gak berjalan aja ya iya udah ikutin yang aneh aja gitu jadi gue simpulin jadi garasi itu tadinya ada sebuah tempat kosong buat taruh motor yang buat garasi motor terus pada nyebutnya garasi-garasi-garasi dan kemudian itu gue cuma iseng ini kayak Ariel terus ada lagi saudara gue temen gue juga kuple garasi-garasi nyebutnya garasi-garasi nah disitu gue kepikiran gak namanya garasi aja ya awalnya juga iseng doang awalnya cuman jadi bawal dari situ ya garasi apa nih garasi apa nih garasi tim udah ya walaupun garasinya udah gak ada tapi namanya tetap masih ada ya oke siap terus nextnya gue mau nanya berapa bulan yang lalu gue sempat kan gue follow IG nya garasi tim juga itu sempat kayak ada family gathering gitu ya jadi di banner nya juga tadi sempat gue shoot ada family gathering garasi tim itu kalo gue liat sih banyak banget sih ya orang-orang itu orang-orang garasi semua iya sebagian besar itu anak-anak garasi sebagian besar itu anak-anak garasi sebagian besar juga yaa sekedar rapai ya sekedar main aja oh time support ya terus gue silaturahmi lah iya family gathering kan partisipasi-partisipasi jadi di garasi itu ada siapa aja sih kan gue taunya cuma kalian bertiga loh yang gue kenal cuma kalian bertiga doang lu ilham lu berdua sama kumple satu paling ada sama bang don nah yang gue liat di gathering itu ada banyak gitu loh banyak buat disebutin ya banyak banyak cuma yang bener-bener sering kesini ya cuma kalian doang ya ya mungkin ya banyak dit tapi ya namanya orang kan punya kesibukan masing-masing ya ada yang lagi sibuk kerja ada yang lagi sibuk ngambus juga ya kan kayak si Wai dia lagi sibuk di fakultasnya lagi buat ya lagi bergelut di organisasi juga oh anak organisasi jadi kayak bang don oh iya lagi rame kayak bang doni kayak bang ari dan yang lain-lain sebagainya ya mungkin lagi sibuknya juga terus kalian sibuk apa? kerja ya pengacara coi gue sih kuliah kalo gue sih kuliah masih kuliah tapi kan ini rumah lu jadi lu tekniknya ada terus disini gitu loh coi bagus jam hari aja tapi kalo gue edit ya kalo gue aneh ya kalo gue lu gausah diceritain lah lu liat storynya dia aja kasih bukanya ngapain aneh kerja iya ga gue tuh ya gue pengangguran gimana ya namanya pengangguran oke nextnya namanya tim ya sebuah tim gitu kan kan banyak isinya nih ada dari terdiri dari banyak kepala gitu kan yang punya perbedaan semua pasti kan nah itu ada kesulitan gak sih kayak misalnya perbedaan pendapat perbedaan pandangan gitu-gitu oh itu banyak banget gue pribadi pun sama ilham ya sering banget kecoh sama dia sering banget gue akuin gue sering banget sampe gue pernah mental dari garasi sampe setahun waktu itu gue ga ke garasi setahun ya emang hampir semua sih semua perumulan pasti kayak gitu sih tapi namanya temen pasti bakal balik ke temen lagi gak ada kata mantan temen yoi adanya mantan masyarakat tapi ya semoga buat garasi tim solid terus amin amin semakin maju lah semoga yang diimpikan yang punya workshop tadi bisa bisa kecapai ya terus nextnya buat kedepannya garasi mau kayak gimana sih kedepannya garasi harapan kalian buat kedepannya buat garasi gitu sih kita pengen maju dir pengen maju oke lebih baik dari sebelumnya lebih baik dari sebelumnya dan satu dir apa tuh Reva nih gue pernah menang kontes oh Reva belum dapet podium ya Reva eh si Reva boleh di review bukan bang bukan kontor kontes bang Reva boleh di review bang bangun terus hei banyak yang nanyain Reva loh Reva out ya komen ya di bawah ya komen bang review bang review bang biar dikasih sama ownersnya ya pake 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 hahaha aduh 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 oke mungkin segini aja video dari gue thank you banget buat Ariel sama Ilham yang udah nginjinin gue masuk ke garasi ya sebenernya gue udah nginap juga disini sih tapi boleh didokumentasikan ha? sama siapa? hahaha fuck man oke seperti biasa like jika kalian suka video ini share ke temen-temen kalian any question from your comment below and don't forget to subscribe thanks for watching guys and stay chill bye bye bye